Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel Gunner Coaster dalam serial Main Pass di mana gue akan memainkan Arsenal untuk bisa menjadi juara Eropa karena realnya susah sekali Arsenal untuk bisa boro-boro juara Eropa untuk bisa masuk ke zona Eropa aja setengah mati gitu jadi lewat game misalnya ya oke, so di pertandingan kali ini kita akan melakukan North London Derby melawan Tottenham Hotspur ya dan mungkin langsung saja kita akan langsung atur oh kita di kandang ya, jadi ini tidak ada alasan untuk kalah ya harus wajib menang aduh, bag kiri kita aduh, terpaksa pakai SP Mas ya bag kiri kita, gak ada soalnya jadi gue wajib beli nanti ya kemudian untuk gelandang tengah mungkin kita ya biarkan Merino dulu deh kenapa Merino statusnya lebih bagus daripada Mertens ya kemudian untuk lini depan akhirnya kita sudah bisa menggunakan Pak Chun Hi lagi ya Pak Chun Hi sudah bisa kita pakai lagi jadi ya, kita punya Danubieta dan Griffiths yang bisa dijadikan cadangan untuk kedua pemain di sisi kiri dan kanan ya Pak Chuyong, oke dia yang mencetak satu goal di pertandingan sebelumnya kemudian Yamada yang lagi on fire juga semoga kali ini kita bisa mencetak goal juga lewat Yamada oke, so kita akan lihat dulu pemain dari Tottenham ya masih ada Gartner, kemudian ada Ledley King, gokil ya ada Chimbonda ya, Benoit, Aso, Ikoto kemudian ada Zokora, Jerman Jenas, ada Gali, Steve Malbrank kemudian ada Robby Kane, ini pemain legendaris mereka ya dan statusnya emang bagus sih Robby Kane ya bagus sih, bagus sih emang Robby Kane dan yang terakhir ada Lee Bernard oke, oke, oke so itulah dia pemain Arsenal dan juga Tottenham Hotspur bentar nih, Hagui ini sisi kanan ya gue baru sadar lagi oke, Hagui kanan oh, Metemils di kiri oke, so itulah dia langsung saja kita mulai North London Derby pertandingan paling penting ya tidak peduli mau juara atau tidak yang penting kita harus menang melawan Tottenham Hotspur ya dan di pertandingan yang nyatanya yang aslinya sendiri aja Arsenal juga menang loh Tottenham Hotspur ya menangnya 3-1 dengan permainan yang luar biasa itu adalah menurut gue ya pertandingan terakhir dimana Aubameyang ya bermain sangat bagus ya selama berseragam Arsenal terutama di musim kemarin gitu karena setelah perpanjang kontrak emang harus diakui permainannya tuh menurun banget sampai akhirnya di transfer winter musim kemarin dia diputus kontrak ya sayang sekali sementara ya bersyukuran dia di Barcelona tentunya jadi bagus ya bersyukuran gitu karena sebenarnya Aubameyang adalah salah satu pemain favorit gue di Arsenal cuman ya boleh buat ya tidak fit dengan sistem dan kita move on ya dengan pemain yang ada kita sekarang so inilah dia pemain dari Arsenal Park Chuyong yang akan memimpin lini depan ya karena dia bisa dibilang pemain paling senior di lini depan karena Yamada dan Park Chuyong dan Park Chun-Hee ya itu usianya masih 18 tahun sementara Park Chuyong sendiri masih 22 tahun ya gila pemain kita tuh literally pemain muda semua ya yang tua tuh cuman siapa ya gak ada yang bener-bener tua sih sebenernya pemain kita literally pemain muda bener-bener bocil disuruh main ini mah oh SP Mas yang paling tua kayaknya iya-iya SP Mas yang paling tua ini kita ini sebenernya pake tim U23 ya untuk berlagak di Liga Inggris ya soalnya tim utamanya juga oh tim utamanya juga jelek sih anyway tadi tenangan langsung jarak jauh dari Merino ya sayangnya masih melebar tapi tipis ya tipis ya peluang yang harus bisa lebih baik kita manfaatkan oke Yarik udah kembali sebagai gelandang bertahan ya dia punya umpan yang bagus jadi kita harus memanfaatkan itu nantinya Park Chuyong ada Garner uh tackling Garner tadi namun Park Chuyong masih bisa mendapatkan kembali bola ada Cimbonda yang membayang-bayangi bola keluar apakah corner yep corner mampukah kita memanfaatkan ini Park Chuyong tadi maksudnya namun sudah ada pemain dari Tottenham yang menanduk SP Mas oke SP Mas berikan pada Park Chuyong Park Chuyong berikan kepada Gerson Gerson aduh Park Chun-hee gagal dia tadi dapatkan bola dibuang saja oleh Ledley King namun bisa didapatkan oleh Hagui ya Jarich berikan kepada Matthew Mills SP Mas lagi Park Chuyong kali ini bagus sekali berhasil melewati pemain dari Tottenham Morspur Park Chuyong di tackling oleh pemain Tottenham lagi-lagi tenang corner Jarich yang ambil Park Chuyong tiang sayang sekali Yamada oh my god oh my god itu bagus banget tadi padahal aku pikir goal loh sumpah ditepis gila bisa gitu ya oke corner lagi Merino Yamada itu tadi kena tiang atau terbang ya bolanya ya oh tipis banget astaga peluang bertubi-tubi dari pemain arsenal namun belum ada yang bisa menjadi goal jangan sampai peluang bertubi-tubi ini jadi malapetaka ya berkali-kali nih kita waktu ngelawan Bolton kayak gitu waktu ngelawan Rangers juga nyaris ya nyaris jadi malapetaka gitu beruntung di menit-menit akhir di terlih menit-menit akhir ya peluang terakhir banget itu bisa mencetak goal ya oleh Park Chuyong aduh bahaya sekali gila gali berikan kepada Robby Kane yang mundur sangat jauh sekali Lady Le King Benoit Asoi Koto Steve Malbrank oh berhasil dia melewati Gerson ya ini PR banget ya kedua back side kita memang harus diganti oh bahaya masih ada di Fabianski yang bisa menepis bola ya gila Lady Bernard ya aduh Robby Kane juga udah membayang-bayangin tadi oke 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 it's oke it's oke kita usahakan untuk kembali menguasai pertandingan Merino oh di tackling sama Gali tadi oke masih lemparan ke dalam untuk Arsenal Matthew Mills berikan umpan jauh dia kepada Yamada sayang sekali sudah ada pemain Tottenham yang disana meng-cover Yamada namun masih ada Jovan Sovic berikan kepada Pak Chuyong Pak Chuni kali ini berikan kepada Yamada oh Yamada Yamada Robinson sudah menjaga pada posisinya bagus banget padahal udah harus tadi gue trick ya harus tadi di trick ya gak apa-apa oke corner kick Merino aduh tidak ada pemain dari Arsenal yang mengumpul disana ya sayang banget padahal itu peluang yang bagus juga loh sebenarnya oke ya Rich berikan kepada Gerson Gerson berikan kepada Yamada maksudnya oh 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 Merino oh my god how can you miss that Merino ya Tuhan depan gawang ya oh Merino Merino hey Merino tidur ke anda Merino depan gawang depan gawang loh depan gawang loh astaga Merino Merino aduh aduh kesel kan kayak gitu kayak gitu tuh yang bikin kesel oh oh Pak Cuyong 1-0 lagi-lagi pergerakan Yamada ya luar biasa si Yamada ya Yamada ya kan gokil umpannya luar biasa nampak Cuyong posisinya juga oke banget ya gue tadi ngeliat banget tuh dia bebas gak ada yang jaga umpan lah langsung ya kan dan dengan sangat mudah sekali gawang dari Tottenham bisa dibobol ya harusnya 2-0 nih Merino tadi ya kan depan gawang gak goal emang Merino ku jitak kepalanya Merino mungkin kesel ya aku dulu aku ganti awas aja lu kalau gak bisa nyetak gue lagi habis itu aduh Merino Merino ngesel gitu sebisanya lho depan gawang oke Pak Cuyong berhasil melewati pemain dari Tottenham namun Lady Lady King dengan sangat getol ya berhasil membuat bola tadi keluar masih Pak Cuyong kali ini gali pelenggaran untungnya dan tendangan bebas oke Yamada sama Pak Cuyong sebenarnya lebih akurat Yamada sih oke gue pengen nyoba nih tenang bebasnya Yamada apakah bisa goal kita coba ya kan Yamada susah ya susah 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 masih jauh lah masih jauh dari kata akurat ya harus lebih banyak latihan dan statusnya harus kita gedein lagi nantinya oke tidak masalah sama sekali alright 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 ya Yopan Sevin sebenarnya mendapatkan bola maksudnya tadi Pak Cuyong namun sudah ada pemain dari Tottenham yaitu Cimbonda berhasil dia tadi mendapatkan bola Pak Junhee masih belum mendapatkan peluang yang cukup berarti ya tapi ya namanya juga kita berusaha menyerang dari sayap jadi mungkin peluangnya gak banyak dari tengah oke lagi-lagi Pak Cuyong bisa mendapatkan bola mencoba merangsek masuk ke lini pertahanan dari Tottenham Yamada sayang sekali 4 pemain Tottenham mencoba menjaga Pak Cuyong cuman sayang Yamadanya telat naik ya padahal tadi kalau dia naik duluan bakalan kayak Pak Cuyong tadi soalnya sayang banget sayang sekali ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagus ya jadi lagi-lagi seperti ketika ngelawan Rangers kita harus lebih banyak mencetak cool di babak pertama supaya di babak kedua kalaupun kebobolan setidaknya ya PR-nya gak seberat untuk mencetak lebih banyak cool gitu loh itu sih ya Pak Cuyong ini kita harus coba bisa cetak oh oh bahaya 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 sekali bahaya sekali gila jadi jadi oh ini ya apaan pemantul ya tadi si Robby Kin ya oke Pak Cuyong ini kita harus lebih banyak mencetak cool supaya dia statusnya juga cepat naik ya kalau Pak Cuyong sih gue gak gak inilah gak khawatir aduh gagal tadi dia dengan Cimbonda ya sayang sekali oke 3 menit tambahan waktu akankah kita bisa menambah keunggulan atau apa ya paling tidak jangan kebobolan lah oke jenas masih ada Merino oh Robby Kin oh kenceng banget oh gila lewat lewat oke nice Matthew Mills ya Cimbonda anda gila magi banget sih ups SP Mas gagal oh oh bahaya Cimbonda bahaya untung saja masih melebar dari gawang Arsenal skor sementara 1-0 di babak pertama Arsenal unggul lewat goal dari Pak Cuyong melalui pergerakan yang sangat baik dari yang ada di sisi kanan tadi 1-0 lumayan lah ini peluang-peluang Arsenal di babak pertama ini tadi ya ini awal banget tadi Merino kemudian ini adalah corner dari Jaric tandukannya Pak Cunhee ya udah bagus banget sayangnya kena ini star dong akurat banget tadi tandukannya itu udah tuh sus waduh bisa-bisanya kena tiang gak tuh ya kemudian ini adalah ini tadi nih aduh ini yang paling bego nih Merino Merino bisa-bisanya gitu loh gak goal untungnya ya dengan pergerakan yang sama juga nah tapi kali ini lebih bagus ya posisinya si Cuyong ya Pak Cuyong ya oke itulah dia babak pertama kita bener-bener mengontrol pertandingan so babak kedua kita harus juga mengontrol pertandingan dan jangan sampai kejadian Rangers terulang dimana kita kebobolan 2 goal dan ujung-ujungnya harus menunggu di menit akhir untuk bisa memastikan 3 poin ya aduh bahaya banget oke Cimbonda berikan kepada Robby Kane pemain yang paling berbahaya dari pemain Tottenham ya Robby Kane karena statusnya paling bagus juga dan dia punya finishing yang sangat baik pula ya Steve Malbrang oh oke oh 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 mulai gak jelas pemain Arsenal alright Pak Cuyong berhasil melewati Cimbonda berusaha merangsek ke lini pertahanan dari Tottenham Hotspur hup aduh aduh kalau Tottenham di real life-nya punya Son Hyong Min kita punya Pak Cuyong ya kan sayangnya Pak Cuyong dinyatanya sih sangat sangat-sangat biasa sekali ya bahkan bisa dibilang gak jago sih aduh Son Hyong Min-nya Tottenham jago banget itu sih itu adalah pemain Korea terbaik yang pernah ada di Liga Inggris menurut gue emang dan dia top score kemarin bersama juga dengan ini ya Mohamed Salah ya gokil emang siapa nama Son Hyong Min gitu oke Robby Kane dapetkan bola berdua dengan Merino Merino gagal tadi dapetkan bola Cimbonda kali ini Hagui masih bisa membuang bola meletandukan yang marah tadi maksudnya namun dijaga oleh dua pemain dari Tottenham lagi-lagi Hagui ini kepada Yovan Savage Yovan Savage masih belum dapet banyak ini ya peluang untuk bisa mencetak goal juga Yovan Savage berikan kepada Pak Chun Hy Pak Chun Hy eh 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 ya Allah gue gak bisa mundur ya ampun padahal tadi maksud gue kalau gue mundur gue mau umpan ke belakang biar si Yovan Savage aja gitu yang ngetak goal ah gagal tapi emang sering kayak gitu sih jadi kalau misalnya ada pemain kita kemudian ada pemain lawan di belakang itu biasanya pemain kita jadi gak bisa mundur jadi memang ya harus belok gitu gue gak tau kenapa kayak gitu tapi ya kayaknya memang sudah diprogram kayak gitu ya aduh kenapa di tackle kartu kuning gak tuh oke untungnya enggak ya dari Merino ya ini Merino bentar lagi gue ganti sih beneran dah oh oh bahaya oke Yamada Yamada berikan kepada Merino Yovan Savage bagus sekali berikan kepada Pak Chuyong Pak Chun Hy maksudnya oh Pak Chun Hy namun ada Ledley King yang berhasil merebut bola oke saatnya kita ganti Merino ganti dengan Mertens kemudian Pak Chuyong mau gak mau sih ya kita ganti dengan Danubeita ya biar nanti di kanan kita pakai Griffiths oke Merino Yarich Yamada oke Yamada apakah bisa mencetak goal lagi Yamada di pertandingan kali ini Yamada uff tipis sekali gila emang Yamada keren sih asli Yamada pemain terbaik yang ada di tim kita sih menurut gue asli literally luar biasa emang aku suka sekali nanti di menit 75 kita ganti Yamada ya karena gue masih pengen pakai dia di pertandingan berikutnya jadi kita harus simpan dia untuk pertandingan-pertandingan lainnya gila di tackling tadi untungnya masih ini ya masih di kita ya Hagui berikan kepada Gerson Gerson berikan kepada Yamada Yovan Savage kepada Yamada lagi ada Ledley King disana mencoba menjaga Yamada berasa dilewati oleh Yamada Yamada maksudnya kepada Pak Chun-Hee namun aduh masih jauh ya posisinya Pak Chun-Hee ya oke tidak masalah Yovan Savage Mertens uff uff ya aduh sayang sekali ya sebuah pelanggaran oleh pemain Arsenal tadi tenang bebas oleh Bolton ya Mertens oh Yamada masih dapatkan bola Yamada lagi-lagi Yamada dikejar oleh siapa tuh back kirinya oke gak masalah Yovan Savage Yovan Savage gila kipra api tuh bolanya lengket pake magnet wah gokil nih wah kesel gua waduh bisa gitu bolanya wah kenceng loh shootnya udah kesel oke tidak masalah tidak masalah masih ada kesempatan lagi Danubieta sayang sekali Gali Robby Kane uff mereka tidak mau ketinggalan oh bahaya bahaya untung saja masih ada Fabianski yang bisa menepis tendangan dari Li Bernard itu kenceng banget tendangannya anyway aduh untung aja untung aja oke 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 kita buang dulu bolanya oke jangan kebobolan ya Mertens pelanggaran dong itu disenggol-senggol tadi kan aduh giresan abis lagi stamina nya kita udah gak punya pemain lain sayang sekali ya sayang sekali kita gua wajib beli banget nih back kanan asli back kanan wajib banget 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 back kiri masih oke lah eh tapi back kiri juga gak ada sih back kanan justru malah masih bisa pake maku atau espimas ya aduh para espimas nya kita coba ini lah atau maku kali ya maku gua coba trade tapi siapa gitu oh Griffiths dapet bola dari oh nice Griffiths 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 alah di tackling gitu lepas bolanya langsung aduh lagi-lagi sebuah peluang yang sangat baik namun gagal dimanfaatkan oleh pemain arsenal alias gua yang maininnya geblek ya aduh aduh Griffiths eh eh ngapain Fabianski kamu ngapain Fabianski kok gitu ini mereka lagi on fire loh lagi mencoba menyerang terakhir loh ini yang macem-macem eh yang macem-macem duh 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 oke aman oke nice 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 oke serangan terakhir langsung saja espimas kepada Danubieta Danubieta berikan kepada Jaric Jaric kepada Mertens Danubieta lagi namun sudah ada pemain dari Tottenham tapi peluit akhir sudah berbunyi dan arsenal berhasil memenangkan derby London Utara walaupun hanya dengan skor tipis 1-0 goal dicetak oleh Pak Chuyong di babak pertama aduh ya lagi-lagi gue gak puas dengan permainan ini ya dengan permainan tim ya aduh peluang-peluang yang penatian lah melebar tipis lah bunuh kebodohan aduh sekali ya ya tapi setidaknya kita bisa berhasil menang ya dan Yamada lagi-lagi menjadi man of the match dengan asisnya ya sebentar Pak Chuyong ini adalah goal ketiganya ya goal ketiga bersama dengan Yamada ya oke top score kita ada Griffiths Yamada Pak Chuyong dengan masing-masing sama 3 goal ya gokil sungguh gokil oke ya gila 11 shots 4 on target hanya 1 yang jadi goal apa ini yang paling tidak bisa dimanapkan jelas Merino ya itu aduh bingung gua ngeliat ya yang penting kita status pemainnya pada naik ya Yarich meningkat lah statusnya semoga nanti jadi gelandang pertahan yang solid Yovain Savage juga terus meningkat dan ya Pak Chuyong ya speed dribblingnya jadi 90 makin kenceng bagus yang mana juga pelan-pelan semakin meningkat statusnya oke dan Nubia Ita akhirnya speednya jadi 80 yang Griffiths juga sebentar lagi bakal naik oke oke Pak Chun Hi sayang sekali ya apa namanya kurang beruntung di beberapa pertandingan jadi tidak bisa mencetak goal dan itulah dia pertandingan kita melawan Tottenham Hotspur ya kita lihat dulu MU berhasil menang lawan Portsmouth 2-0 Charlton Athletic mengalahkan Newcastle yang berada di peringkat 1 kayaknya kutukan peringkat 1 ya kayak kalau jadi peringkat 1 pertandingan berikutnya di kalah gitu kocak anjir MU lagi berarti peringkat 1 ya terus kita menang lawan Tottenham 1-0 Aston Villa sering lawan Middlesbrough 2 sama lalu Bolton kalah telak lawan Chelsea 4-0 Liverpool menang telak 2-0 atas West Ham kemudian Blackburn juga menghancurkan Fulham 4-0 dan terakhir Rangers FC dibantai 2-0 oleh Manchester City Rangers FC kayaknya bakal degradasi sih musim ini ya dan peringkat pertama ada Manchester City kemudian Manchester United lalu Newcastle dan kita masih stuck di posisi 4 karena ternyata Newcastle 15 poin ya gue baru sadar lagi oke 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 tapi gapapa peringkat 4 masih oke peringkat 4 masih oke Rangers di peringkat 16 West Ham 15 ya West Ham itu padahal punya Carlos Tepes bukan sih kok jadi peringkat bawah sih tuh ada Tepes loh padahal ini pemain bagus banget hmm apakah bisa kita mendapatkan Carlos Tepes ya gak yakin sih but anyway pertandingan berikutnya kita akan melawan Force Mouth yang berada di peringkat 11 kemudian nanti dilanjutkan oleh Charlton Athletic oke nice sekali ya jadi ya setidaknya kita berhasil menang di derby London Utara 1-0 cuma nanti kita gak tau ya ketika kita jadi bertamu ke kandangnya Tottenham apakah kita bisa melakukan hal yang sama ya minimal serila jangan sampai kalah oke so segitu dulu dari gue untuk episode kali ini sampai kita bertemu lagi dalam serial MindPass episode yang berikutnya bye bye selamat menikmati